Hai selamat bertemu kembali di unege channel kali ini kita akan membahas bagaimana cara cepat membuat table asking pada Microsoft Excel nah langsung saja kita aktifkan Microsoft Excel kita lalu kemudian kita buat disini misalnya misalnya kita inginkan ada beberapa nilai desimal di sini kemudian nanti nilai-nilai desimal itu akan kita konversi ke biner kemudian keoktau dan keheksa kemudian nilai desimal ini nanti akan kita konversi ke karakter nah operasi operasi dasar ini biasanya digunakan oleh puter ya khususnya untuk konversi bilangan sampai saat ini nilai-nilai eski yang dikenal oleh komputer itu ada 255 atau 256 kalau kita mulai dari 0 jadi nilai desimalnya itu dimulai dari 0 hingga 255 sehingga ada 256 nilai memang ada beberapa nilai-nilai desimal yang baru tapi masih yang umum digunakan itu adalah nilai eski yang dari 0-255 jadi boleh kita buat disini nilai-nilai desimalnya 0 1 2 sampai 255 kemudian misalnya nilai-nilai desimal itu kita konversi ke biner kemudian nilai desimal ini lagi nanti kita konversi keoktau kemudian nilai desimal ini nilai-nilai nanti kita konversi ke heksa desimal jadi dasar kita disini yang kita konversi itu adalah nilai desimal nanti boleh kita lakukan operasi dengan sebaliknya misalnya nilai heksa kita konversi ke biner atau nilai heksa kita konversi ke desimal atau nilai oktal kita konversi ke desimal atau biner boleh oke caranya bagaimana nah pada Excel ini Excel ini sudah menyediakan beberapa fungsi untuk konversi nilai itu terutama untuk konversi ke biner ke oktal ke heksa ke karakter maupun ke desimal misalnya dasar kita dari kasus ini adalah nilai desimal nah misalnya nilai desimal 0 ini kita konversi ke biner jadi kita cari nilai dari biner berarti dari desimal ke biner dari desimal ke oktal dari desimal ke heksa misalnya nah rumusnya tinggal kita buat sama dengan kemudian karena ini tadi dasarnya desimal berarti tinggal kita buat disini deck nah ini deck to biner deck to heksa desimal ke biner desimal ke heksa kemudian desimal ke oktal nah berarti nanti kalau misalnya dari biner ke desimal berarti bin to deck atau biner to desimal heksa to desimal kalau sebaliknya nah jadi kita buat seperti ini kemudian sumbernya numbernya dari sini kemudian titik koma nah karena ini desimal ke biner karena hasil ini nanti adalah biner maka dia butuhkan berapa digit binarnya nah umumnya yang digunakan adalah 8 digit kita buat 8 kemudian belah skru kita enter nah berarti kita sudah dapat ini tinggal kita copy nah berikutnya nilai oktal tinggal kita buat sama dengan karena sumbernya dari desimal berarti tinggal kita buat deck to oktal berarti yang ini kemudian kita klik alamat sel nilai desimalnya koma biasanya nilai oktal itu ada 4 digit kita buat saja 4 di koma 4 kemudian kita enter kemudian kita enter kemudian kita copy nah begitu juga heksa sama dengan karena sumbernya tadi dari nilai desimal berarti tinggal kita buat deck to heksa nah sumbernya dari sini titik koma titik koma nah kita buat saja 4 digit enter nah nilainya juga kita copy nah kemudian bagaimana misalnya kalau nilai desimal ini kita konversi menjadi karakter nah tinggal kita buat disini seperti tadi tadi sama dengan char fungsinya adalah CHRA karakter dari nilai desimal nah perhatikan disini karena karakter 0 itu tidak terdefinisikan maka dimana disini value kemudian satu kemudian ada yang kosong karena tidak bisa terbaca di sini atau not karakter ya tidak bisa terbaca oleh karena itu dibuat nanti lagi kosong seperti nah jadi kalau nanti misalnya kita perpanjang lagi ini ya tadi sekali lagi sampai 255 ya 255 jadi tinggal kita copy copy ini kita copy saja sampai 255 misalnya kita buat ini 255 itu binernya berarti binernya berapa jadi deck to binernya berapa jadi deck to binernya dari 255 nah berarti satu-satu kemudian oktalnya misalnya copy ini nah oktalnya adalah ini kemudian nilai desimal hexadesimalnya adalah fff jadi sekali lagi gampang sekali ya untuk membuat tabel ASCII berdasarkan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh Excel jadi kalau sebaliknya misalnya kita mau mengkonversi nilai desimal sorry nilai hexadesimal ini yang 255 ini ke binernya jadi tinggal kita buat misalnya ini tadi nilai hexadesimalnya adalah 00 fff jadi kalau misalnya ini hexa saya kita misalnya mau konversi ke biner biner jadi tinggal kita buat sama dengan hexa to biner nah sumber hexanya ini berapa dc binernya 8 misalnya nah kan sama dengan ini tadi nah dari biner misalnya dari biner ya dari biner ke oktav oktav jadi tinggal kita buat binernya misalnya ini binernya misalnya yang ini tadi yang satu 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 misalnya binernya yang ini yang satu 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 kita konversi ke oktav berarti tinggal kita buat dari biner ke oktav berarti bintu oktav jadi biner yang ini jadi di koma kita konversi ke oktav 4dg misalnya nah 0 tiga tiga tujukan sama dengan ini tadi nah begitu teman-teman cara cepat untuk membuat tabel escape di excel untuk salamat menikmati ulini kemudahan